Intro Sejarah dibuat oleh sang pemenang itulah yang tergambar dari kemerdekaan Indonesia Banyak tokoh-tokoh penting dan kejadian-kejadian penting yang ditutup-tutupi atau disembunyikan oleh pemerintahan Indonesia Terutama pada masa Orde Lama dan Orde Baru Peran orang asing dan orang keturunan untuk memerdekakan Indonesia tidak pernah dicatat atau disampaikan secara terbuka Di video sebelumnya Aldo Insomnia sudah mengulas 12 peran orang asing yang turut berjuang dalam memerdekakan Indonesia Dan di video kali ini Aldo Insomnia akan mengulas peran orang keturunan Tionghoa yang juga turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Berikut 25 orang Indonesia keturunan Tionghoa yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia Sung Kim Leung Sung Kim Leung tercatat sebagai pejuang Indonesia beretnis Tionghoa yang berasal dari Kalimantan Barat Ia pernah menjadi pimpinan organisasi GRAM atau Gerakan Rakyat Merdeka di Landak, Kalimantan Barat Ia ditugaskan sebagai mata-mata untuk menyusup ke daerah musuh guna mengamati kekuatan pasukan Belanda Sung Kim Leung juga turut aktif dalam menumpas pemberontakan G30 SPKI Tercatat ia menjadi anggota veteran angkatan 45 Si Kong Lian Si Kong Lian berperan besar dalam membantu perjuangan kemerdekaan Indonesia Ia memberikan rumahnya kepada 700 pemuda-pemudi Indonesia dari berbagai daerah untuk berkumpul Dan mendeklarasikan Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 Rumahnya juga dijadikan sebagai kantor perhimpunan pelajar-pelajar Indonesia atau PPPI di tahun 1926 Saat ini rumah Si Kong Lian telah menjadi bangunan museum Sumpah Pemuda di Jalan Keramat Raya nomor 106 Dr. Oeng Bong Ing Dr. Oeng Bong Ing berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia Ia berjasa menampung dan mengobati para pejuang yang sakit ataupun terkena tembakan Ia merubah politetiknya menjadi rumah sakit darurat Ia mengobati para pejuang tanpa pamri dan ia juga memasang penisilin kepada Jenderal Sudirman yang menerita TBC Pada tahun 1944 ia diangkat menjadi dokter pribadi istana Mangku Negaraan Dan ia pun dianugerahi gelar kebangsaan menjadi kanjeng radeng tumenggung Oe Bong Ing Pada tahun 1976 ia menerima satya lencana kebaktian sosial dari pemerintahan Indonesia Jiao Kishong Jiao Kishong adalah seorang petani asal Pisang Sambo, Perawang, Jawa Barat Ia memiliki jasa yang besar pada masa kemerdekaan Indonesia Ia memberikan rumahnya sebagai tempat mematangkan rencana kemerdekaan Indonesia Dimana saat itu sekelompok pemuda menculik Soekarno pada tanggal 16 Agustus 1945 Untuk mempoklamirkan kemerdekaan Indonesia Pada keesokan harinya tepat pada tanggal 17 Agustus 1945 Naskah proklamasi pun dibacakan oleh Soekarno di rumah Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakarta Pusat Rumah Jiao Kishong saat ini telah dijadikan sebagai cagar budaya Untuk mengenang perjalanan kemerdekaan Indonesia Tony Wen atau Bon Kinto Pria kelahiran bangka ini awalnya adalah pemain sepak bola dan guru olahraga Berkat kemahirannya dalam penyamaran Ia aktif dalam menyuplai logistik dan senjata untuk para pejuang Indonesia Dengan melewati perbatasan laut Singapura tanpa diketahui patroli Belanda Bahkan Menteri Keuangan A.A. Maramis Menugaskan Tony Wen untuk menjual candu ke Singapura Untuk membantu khas negara yang saat itu lagi kritis Setelah kemerdekaan Indonesia Tony Wen menjadi pengurus PSSI di tahun 1952 Dan menjadi anggota DPR pada periode 1954-1956 Pek Singjong Apakah kamu pernah mendengar perusahaan PT Siak Pekan Raya atau PT Siak Timber Raya? Pek Singjong adalah salah satu pendirinya Namun siapa sangka ia tercatat sebagai veteran pejuang Indonesia Pek Singjong berasal dari Bengkalis, Provinsi Riau Semasa perang ia ditugaskan untuk mencari senjata dari Malaysia dan Singapura Dengan menyamar sebagai pedagang Diketahui ia ikut dalam peperangan komfrontasi Malaysia dan perumpasan pemberontakan G30 SPKI Atas jasa-jasanya, ia memperoleh bintang veteran Republik Indonesia dan empat penghargaan lainnya oleh pemerintahan Indonesia Ia dimakamkan di Taman Makam Taman Sari, Kecamatan Rumbai, Kota Pekanbaru Ong Lyok Lyong Ong Lyok Lyong adalah seorang pengusaha pendiri industri rokok bentul Namun siapa sangka pria kelahiran karang pacar Bojonegoro, Jawa Timur ini berperan besar dalam kemerdekaan Indonesia Ia memiliki kontribusi besar di Kota Malang dalam memberikan perbekalan kepada tentara-tentara Indonesia Diketahui ia juga kerap kali membantu menyembunyikan para tentara yang dikejar-kejar oleh serdadu Belanda di dalam pabriknya Ong Lyok Lyong aktif dalam memberikan suplai berupa uang dan rokok untuk membantu tentara-tentara Indonesia Koe Tiang Choi Koe Tiang Choi adalah pimpinan surat kabar keturunan Tionghoa Indonesia Walaupun awalnya ia pro pada Jepang Namun pada akhirnya ia membelot dan terjun ke dunia politik Indonesia Melalui surat kabarnya ia mewartakan kemerdekaan Indonesia Diketahui ia ditunjuk menjadi salah satu anggota badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Atau BPUPK Koe Chong Hao Koe Chong Hao adalah seorang pengusaha keturunan Tionghoa Indonesia Ia juga menjadi ketua partai Chong Huanghui Yaitu Partai Peranakan Tionghoa Indonesia pada tahun 1927 Tercatat kontribusinya pada kemerdekaan Indonesia ketika ia ditunjuk menjadi salah satu anggota BPUPK Atau badan penyelidik usaha-usaha persiapan kemerdekaan Indonesia Letnan Soe Bung Seng Soe Bung Seng adalah seorang pejuang Tionghoa Indonesia Yang turut memperjuangkan kemerdekaan Indonesia pada saat penjajahan Belanda dan Jepang Ia memiliki keahlihan dalam teknik sandi dan ia dipercaya untuk menjadi mata-mata Ia bertugas di Pagaruyung Sumatera Barat di Jawa Barat dan Kalimantan Barat Ia aktif dalam menyelubkan senjata untuk pasokan para geriawan Indonesia Tercatat Soe Bung Seng pernah ikut dalam perumpasan pemerintahan DITI di Jawa Barat Ia dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata Ferry Si King Lim Ferry Si King Lim lahir dari keluarga yang berada Keluarganya adalah pemilik pabrik gelas tersohor di Kertodipuran, Sulakarta Namun ia memilih menjadi tentara pelajar yang ikut mengangkat senjata pada pertempuran Solo di tahun 1949 Ia merupakan geriawan malam sektor A Rayon 5 Sukwekres 106 Arjuna Ia bertugas menyebarkan selebaran berisi ajakan melawan tentara Belanda kepada seluruh masyarakat Solo Ketika terjadi baku tembak di Solo, Ferry Si King Lim terkena tembakan dan ia pun gugur Ferry Si King Lim dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Taman Bahagia Solo Lee Enghoek Lee Enghoek adalah seorang wartawan surat kabar Indonesia Ia turut dalam pemberontakan pada tahun 1926 di Banten untuk pengerusakan fasilitas umum milik pemerintahan kolonial Belanda Ia juga berperan sebagai kurir kaum pergerakan sebagai bentuk perlawanan terhadap pemerintahan Belanda yang menindas Atas jasa-jasanya Lee Enghoek diangkat sebagai perintis kemerdekaan Republik Indonesia berdasarkan SK Menteri Sosial nomor Pol 3 PK tertanggal 22 Januari 1959 Ia pun dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Giri Tunggal Semarang Sersan Oik Hoksan Sersan Oik Hoksan tercatat sebagai petaran pejuang kemerdekaan Indonesia Ia adalah mantan tentara pelajar di Kediri Jawa Timur Ia ikut dalam mengusir penjajahan Belanda Setelah kemerdekaan, Oik Hoksan bergabung dengan Batalion 507 Sikatan Podam 5 Brawijaya Tercatat, ia ikut dalam operasi penumpasan RMS di Ambon Pemberantasan DIPII di Makassar dan Jawa Barat Hingga operasi mandalat Trikora merebut Irian Barat Ia ikut dalam operasi penjajahan Belanda 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 Ia ikut dalam operasi penjajahan Belanda